Intro Hujan Kartu Merah Panasnya pertandingan Indonesia vs Thailand Timnas Indonesia U23 harus mengubur mimpi memboyong medali emas SEA Games 2021 Di semifinal Timnas Indonesia U23 kalah tipis 0-1 dari Thailand Sepakan keras Wiratep Pompan tak bisa dibendung Ernando Ari yang membuat Thailand unggul 1-0 hingga perpanjangan waktu pertandingan selesai Namun jelang laga usai, kericuhan terjadi antar dua kesebelasan yang berujung dengan sejumlah kartu kuning dan empat kartu merah Tiga di antaranya untuk Indonesia Skuad Garuda muda bermain cukup bagus di babak pertama Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan mampu mengurung pertahanan Thailand, terutama sampai menit ke-20 Sayangnya, tidak banyak peluang berbahaya yang bisa dimanfaatkan menjadi sebuah gol Sementara Thailand lebih banyak bermain menunggu Serangan balik yang dibuat oleh tim besutan Alexander Polking cukup berbahaya meski bisa diantisipasi oleh pemain-pemain Timnas Indonesia U23 Babak kedua Thailand lebih ganas Mereka sejak dimulainya pertandingan langsung menekan pertahanan skuad Garuda muda julukan Timnas Indonesia U23 Petaka untuk Timnas Indonesia U23 terjadi pada menit ke-94 Berawal dari skema oper-operan, sepakan keras wiratep pompan tak bisa dibendung Ernando Ari Sutaryadi Tertinggal satu gol membuat Timnas Indonesia U23 langsung mengambil inisiatif menyerang Tekanan terus dicoba agar bisa segera menyamakan kedudukan Sementara Thailand kini lebih banyak memainkan bola Sesekali pemain-pemain gajah putih terjatuh dengan maksud mengulur waktu Tidak ada gol tambahan lagi hingga pertandingan selesai Padahal, Thailand kehilangan satu pemain setelah diganjar kartu merah di menit-menit akhir pertandingan yang memang berjalan keras Begitu juga dengan kubu Indonesia yang harus kehilangan Rahmat Irianto, Firza Andika dan Riki Kambuaya karena kartu merah Sementara untuk hasil pertandingan, skor 1-0 bagi Thailand bertahan hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan